Ya Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kampus Corner UKM Pramuka Racana Udinus Ikiatkan Kepramukaan di Indonesia Kami juga mengundang Anda Pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024356973 Oke baik Pak kita lanjutkan tadi kan di SMA sendiri, SMK ya Itu kegiatan Pramuka kan kewajiban untuk kelas 1 SMA, kelas 10 seperti itu Nah apakah ada kemungkinan untuk menjadikan kegiatan Pramuka ini sebagai kegiatan yang diwajibkan seperti itu Untuk maksudnya seterusnya seperti itu untuk kelas 11, 12 tidak hanya di kelas 10 saja Kalau berdasarkan kurikulum 13 itu kan diwajibkan tapi kelas 10 saja Kalau untuk kelas 11 dan 12 kemungkinan bisa terbentur dengan program Program pembelajaran lainnya contohnya kan ada PKL gitu dan persiapan ujian nasional nanti bisa terbentur Bisa mengganggu juga seperti itu ya oh baik Kemudian untuk di SMK Anda juga sama? Kurang lebih sama Tinggal kita nanti sebagai panggina apakah berani untuk melangkah melaksanakan program kerja tersebut Atau mungkin kita bisa berkoordinasi dengan pihak kurikulum karena K13 sendiri untuk SMK kan jamnya berbeda dengan SMA Kalau SMA itu 50 jam dalam 1 minggu tetapi jika SMK kurang lebih 52 jam jadi waktunya lebih panjang Mas Woldi yang sampe nonton oleh kakak dari BINUS itu bahwa SMK ada program agang sementara untuk SMK tidak ada Demikian Oke baik Kemudian untuk antusiasme dari siswa sendiri seperti apa Pak? Untuk mengikuti kegiatan pramuka Pak? Dian dulu deh Untuk di BINANUS Antara Ungaran itu kan kita menerapkan disini senang dan disana senang Oke disini senang dan disana senang Agar anak itu tertarik bagaimana caranya Soalnya kalau terlalu tegang atau terlalu didisiplin kan nanti malah anak tidak tertarik Oke Karena kan untuk situasi saat ini kan berbeda mungkin dengan yang lain Yang penting anak mencintai dulu, menyukai dulu baru kemudian materi-materi keperamukaan baru bisa diterapkan Oke jadi memang dibuat nyaman dulu, relax seperti itu baru biar mereka senang dulu gitu ya Pak mencintai keperamukaan seperti itu ya Kemudian untuk Pak Sutrisno? Kalau di SMK satu kendal itu sesuai dengan visi-visi bahwa SMK bisa Jadi pramuka pun harus bisa Bisa di lapangan, bisa di dalam ruangan atau bisa dimanapun Bisa dimana saja Bisa dimana saja sehingga nilai-nilai keperamukaan itu akan muncul pada diri masing-masing Sehingga mereka akan suka dengan yang namanya pramuka Oke, untuk sampai saat ini siswa-siswa di SMK ini untuk kelas 10 kan wajib ya Apakah ada yang merasa tertekan? Seperti kan biasanya ya Pak ya, saya dulu kan juga pernah mengalami Nah itu kan ada teman-teman saya yang malos, ah pramuka, seperti itu ada yang membolos Nah apakah ada Pak atau seperti apa? Ya tetap ada Tetap ada pasti ya Pak ya Ya tapi karena merupakan kewajiban itu bagaimana caranya kok biar bisa mengikuti Karena untuk syarat kenaikan kelas ke kelas 11 kan dia juga harus nilainya minimal B Oh jadi menjadi syarat juga? Ya, karena wajib itu tadi Oke, untuk di SMK kendal? Pasti 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 Karena tidak dipungkiri bahwa sumber daya manusia kita kan tidak hanya dari satu sekolah saja Ketika mereka masuk ke SMK 1 atau ke SMK BINUS Dari beberapa sekolah yang karakternya mungkin berbeda Ada yang dahulu SMP-nya ketika pramuka wajib Kemudian tahu bahwa di SMK 1 kelas 10-nya wajib Kemudian ada peraturan-peraturan yang harus memang ditaati Termasuk misalnya Kalau di kami Dari mulai masuk hingga keluar Seragam pramuka tetap dari atas sampai bawah Harus semuanya Lengkap Lengkap Itu salah satu untuk pembuatan karakter di SMK 1 kendal Oke Kemudian untuk kelas 11 dan 12 Apakah ada itu Pak? Kalau dulu saya kan ada senior seperti itu Untuk yang memindah pramuka dari murid-murid itu Apakah juga ada? Untuk di SMK BINUS Nusantara Untuk kelas 11 dan 12 itu Dia sebagai Ya memang ada senior Kan ada kakak dan adik Nah tapi lebih berperan Untuk membimbing Dan untuk kelas 11 dan 12 itu Namanya sangga kerja Sangga kerja Kalau ya bagaimana Supaya pramuka BINUS Nusantara Ungaran itu tetap berjalan Ujung tombaknya itu dari yang sangga kerja tersebut SMK kendal juga sama? Kurang lebihnya sama Mungkin hanya sedikit perbedaan penyebutan Kalau di kami kelas 11 itu sebagai Dewan Ambalannya Oh Dewan Ambalan Kemudian yang kelas 12 itu Dewan Demisioner Mereka adalah istilahnya mereka yang memantau Atau mengevaluasi segala kegiatan yang berkaitan dengan adik-adik kelasnya Misalnya berkaitan dengan ketertiban Kenapa kok satu siswa ini Mereka tidak disiplin Apa sanksinya yang harus diberikan Nah nantilah mereka itu nanti akan mengawasi sebagai Dewan Demisioner Itulah di SMK Negeri Satu Kendal Oke jadi itu juga mencerminkan bahwa sampai kelas 11 dan 12 juga Masih banyak peminatnya seperti itu ya Pak Yang masih mau berkecimpung di dunia kepramukaan Oke kemudian untuk Vera sendiri Kan ini sudah kuliah nih ya Nah itu masih mengikuti program UKM Keperamukaan Nah apa sih sebenarnya keseruan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan ini Kalau menurut saya Pak Bedi Setiap saya mengikuti kegiatan kepramukaan itu pasti mendapatkan sesuatu yang baru Contohnya ilmu-ilmu baru Dan bertemu dengan orang-orang yang baru juga Dan nanti ilmu-ilmu yang mungkin belum diajarkan selama ini Bisa kami terapkan di organisasi seperti itu Sebelumnya dari mulai SMP, SMA gitu juga mengikuti kegiatan kepramukaan atau tidak? Saya mulai dari SMP Oh mulai dari SMP memang cinta ya di dunia kepramukaan seperti itu ya Oke kemudian untuk Mbak Siwi nih Target Anda ke depan sebagai pembina pramuka di Udinus ini Apa Mbak target ke depannya? Selain tadi juga untuk mengalahkan agar mahasiswa mencintai ya mau ikut Nah itu apa aja? Ya jadi yang pasti untuk terus menjaga regenerasi Nah karena nantinya kan juga adik-adik seperti Vera Seperti ini kan akan ada masanya untuk lulus Nah artinya kan perlu adanya regenerasi Nah itu sudah mulai kita pupuk dari kemarin Event yang baru saja selesai dilaksanakan Mbak Jadi di lomba di Nusves itu kan racana mengadakan lomba yang benar-benar melatih keterampilan Nah karena kan pramuka sendiri kan singkatan dari Praja Muda Karana ya Nah dimana artinya adalah jiwa muda yang berkarya Nah disini lombanya kemarin sudah banyak kita arahkan ke creative thinking sih Contohnya salah satu yang terbaru kemarin adalah desain ini Pakaian ya desain pakaian atau dari bahan-bahan daur ulang Nah dan itu ternyata luar biasa sekali antusiasmo dari adik-adik SMA, SMK dan lainnya Seperti itu untuk mengikuti lomba tersebut Itu kan dengan adanya seperti itu nanti harapannya jika nanti mereka menjadi mahasiswa misalkan di Udinus Nah itu kan akan bisa menjadi bibit-bibit yang untuk Oh betul jadi diterapkannya dari mulai dari SMA, SMK seperti itu ya Ya dari seperti itu kan sudah dikenalkan terlebih dahulu Ini loh asiknya racana di Udinus Pandoro seperti itu Bagus sekali jadi ya programnya Oke kemudian Anda sebagai pembina kendala yang dihadapi UKM Pramuka selama ini apa saja Tapi ditahan dulu setelah cedak Ya pemirsa jangan kemana-mana Kampus Korner akan segera kembali untuk Anda usai cedak berikut